Kita bergabung ke PN Jakbar, pemirsa, di mana saat ini agenda sidang adalah terkait dengan keterangan saksi, mendengarkan keterangan saksi, sidang kasus narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa Putra di PN Jakbar. Irjen Teddy seharusnya menjadi saksi mahkota kemarin di persidangan untuk ex-kapores Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara, dan Linda Pujia Stuti. Namun tidak bisa hadir dalam persidangan karena kondisi sakit. Kita dengarkan langsung jalannya sidang pemirsa di PN Jakbar berikut ini. Karena saya tidak menyaksikan, Yang Mulia. Dalam bentuk dolar Singapura, sejumlah Rp27.300. Saudara Lidi menceritakan itu ke saya. Kemudian muncul juga perkataan bahwa adanya syarat baru bahwa Anita seharusnya hanya bisa mengambil 10% saja. Seperti itu Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 1, Saudara Lida menghubungi saya. 1 Oktober 2022, Saudara Lida menghubungi saya. Menanyakan untuk yang kedua, transaksi yang kedua. Jadi atau enggak, saya sampaikan. Mbak, ada ketentuan baru. Mbak hanya boleh mengambil 10% saja. Saya jawab seperti itu. Dia masih tidak mau. Pada tanggal 3 Oktober, dia mau. Saya sampaikan itu ke Saudara Lidi. Saudara Lidi tidak ada di Jakarta Yang Mulia saat itu. Ya sudah, kalau dia mau, ambil aja ke rumah. Pak Lidi bilang begitu. Saya ambillah dua Yang Mulia. Anita memang minta satu. Tapi pada saat saya menyerahkan yang lima barang ini, bilang bahwa yang mengambil pertama itu adalah seorang Kapolres. Dan akan mengambil lagi tujuh hari ke depan. Atas pernyataan itu, saya bereaksi. Saya bawa dua. Karena saya tidak mau pulang balik. Beresiko menurut saya gitu Yang Mulia. Ya singkat cerita. Setelah itu, dilakukan transfer dua kali Yang Mulia. Itu pada tanggal 7 Oktober 2022. Dan tanggal 10 Oktober 2022. Itu jumlahnya 100-100 Yang Mulia. Nah kemudian, setelah itu, tanggal 12 Oktober, saya menarik uang tersebut dalam bentuk case. Saya foto kepada Saudara Lidi, saya sampaikan. Karena Saudara Lidi menanyakan tentang yang kedua ini. Lalu Saudara Lidi bilang, kurangnya berapa? Sisanya berapa? Saya jawab, sisanya 160 juta Bang. Oh berarti lengkap ya? Iya Bang, lengkap. Saya jawab seperti itu. Nah kemudian, Saudara Lidi tutup telepon, karena dia sedang bawa kendaraan Yang Mulia. jam 13.30, kalau nggak salah. Saya ditangkap, Yang Mulia. Di rumah Linda. Sekian. Baik, gitu ya. Saya akan tanya beberapa hal lagi. Yang bukan Saudara Terangkanya. Saudara tadi menyatakan bahwa terdakwa tidak kenal. Kan begitu ya. Kalau Lidi itu, siapa ya? Saudara Lidi adalah anak buahnya Pak Teddy. Nama lengkapnya? Lidi perawiran negara ya, Mulia. Lidi perawiran negara, anak buahnya terdakwa ini. Iya, betul ya, Mulia. Waktu itu, apa pekerjaan Lidi perawiran negara ini? Pada saat itu, dia seorang kapolres bukit tinggi. Seorang kapolres bukit tinggi. Betul. Kalau Saudara di sana, sebagai apa? Saya hanya sebatas asistennya saja, Yang Mulia. Asisten pribadi. Asisten Dodi perawiran negara ya. Betul, Yang Mulia. Asisten karena berkaitan keluarga atau pekerjaan? Berkaitan dengan pekerjaan, Yang Mulia. Sudah berapa lama Saudara menjadi asisten dari Dodi? Mulai aktifnya 2019, kalau nggak salah, Yang Mulia. Saat Saudara Dodi, Kapolres Kepulauan Mentawai, Yang Mulia, Sumatera Barat. Tugas-tugas saudara disuruh oleh Kapolres itu apa? Tugas-tugas pokoknya? Yang pertama adalah saya memperhatikan makan siang, makan malam. Saya memasak, Yang Mulia. Karena saya bisa masak, Yang Mulia. Terus apa lagi? Kemudian, mendampingi beliau kalau sebatas curhat di rumah, Yang Mulia. Oke, saya lompat-lompat. Baik. Itu kan menyangkut sabu. Apakah saudara tahu bahwa sabu yang saudara tukar tadi dengan tawas itu? Itu sumbernya dari mana? Tahu, Yang Mulia. Dari mana? Dari hasil pengungkapan. Ada pengungkapan, penangkapan, dan diperoleh barang bukti sabu di Bukit Tinggi begitu? Iya. Oke. Kapan itu? Tanggalnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus yang kedua, Ketika ada acara di 20 Mei, Cerita Saudara Tahir 2022, di Hotel Santika, Bukit Tinggi. Betul. Betul. Saudara hadir di situ waktu itu? Ada yang mulia, tapi saya dihormat. Ada saudara lihat pertemuan antara terdakwa ini dengan Dodi? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada ya? Tidak ada, saudara. Saudara hanya lihat catnya melalui handphone. Itu pun ditunjukkan oleh Dodi. Betul, Yang Mulia. Bukit ya? Betul. Oke. Kemudian kita masuk di penggantian. Tawas yang saudara gantikan tadi diperoleh dari mana? Dari Tokopedia, Yang Mulia. Dibeli? Iya, dibeli. Berapa harganya? Itu kurang lebih Rp150 ribuan kalau nggak saya tahu. Wah, Rp150 ribuan. Saudara sendiri yang mengganti? Betul, Yang Mulia. Di ruangan kerja Kapolres, di rumah atau di mana? Di kamar saya, di rumah dinas. Di kamar saudara, ya? Iya. Kok bisa sampai di kamar saudara itu, barang bukti itu? Iya, karena memang, padahal saya... Siapa yang nyuruh dibindahkan ke kamar, Mbak? Pak Dodi, Yang Mulia. Pak Dodi, dipindahkan di kamar. Oke. Berapa banyak waktu itu yang dipindahkan ke kamar, Mbak? Lima bungkus, Yang Mulia. Lima bungkus. Betul. Satu bungkusnya berapa? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Dihitung-hitung waktu itu? Tidak. Enggak. Saya hanya melihat jumlahnya. Satu bungkusnya itu satu kilo masing-masing bungkus atau apa? Saya tidak menghitung, Yang Mulia. Nah, saudara yang melihat barangnya itu, masing-masing itu, dihitung itu, berapa banyak? Lima bungkus. Ya, bungkusnya lima. Iya. Dihitung-hitung isinya itu satu bungkus berapa? Saya tidak menghitung, Yang Mulia. Kalau saudara perhatikan, hitungan ons kah atau hitungan kilo? Saya melihatnya hitungan satu bungkus sekilo saja. Satu bungkus, satu kilo. Iya. Itu penglihatan saudara, ya? Sekitar itu. Sekitar itu, Yang Mulia. Berarti lima bungkusnya disimpan di kamar saudara. Betul, Yang Mulia. Dibungkus pakai apa waktu itu? Dibungkus pakai kardus. Kardus. Dimensinya tidak besar. Dia di posisi berdiri. Lalu saya lakban. Dengan lakban coklatnya, Yang Mulia. Tapi saudara buka sendiri? Betul, Yang Mulia. Buka. Baru diganti dengan tawas itu. Seperti itu? Betul, Yang Mulia. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.